Oke, selamat pagi ya kepada para viewer di channel YouTube Monek Surabaya ya. Seperti biasa, kita akan memberikan informasi-informasi seputar pergerakan market ya. Ini di tanggal 14 Oktober di tahun 2022 di hari Jumat ya. Oke, seperti biasa di akhir pekan kita harus tetap masih bersemangat tentunya ya untuk mencari peluang-peluang trading dan untuk bisa memanfaatkan profitnya di akhir pekan ini ya sehingga kita bisa memaksimalkan transaksi kita tentunya setiap saat dan kita akan melihat ya peluang-peluang di hari ini. Apa yang menjadi peluang yang bisa kita manfaatkan di hari ini ya. Oke, seperti biasa kita akan memberikan beberapa segmen ya. Ini di acara Morning Market Boss pagi hari ini ya. Yang pertama adalah tentunya kita akan memberikan referensi untuk signal trading pagi ya, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita akan mereview ya pergerakan market kemarin dan melihat peluang di hari ini tentunya. Dan kemudian ketiga kita akan melihat berita-berita penting apa yang akan mempengaruhi pergerakan market di hari ini. Dan tentunya yang selanjutnya kita bisa ngobrol-ngobrol ya sedikit tentang perkembangan market ya. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan ya. Dan kemudian selanjutnya kita akan meringkas poin-poin penting pergerakan market. Oke, kita lanjutkan untuk signal pagi kita ya di awal pagi hari ini ya. Oke, sebelum saya akan memberikan signal, kita akan sedikit mereview ya kemarin. Kemarin di tanggal 13 ya ini ada tiga signal yang saya berikan. Kemudian yang pertama adalah di commodity mass ya ini terkena take profit ya. Kemudian untuk dollar yen ya ini terkena stop loss ya ini. Kemudian untuk index Nikkei terkena take profit ya. Jadi ada dua posisi terkena take profit dan satu terkena stop loss ya. Secara overall ya ini masih surplus ya untuk kemarin. Kemudian kita juga melihat ada beberapa posisi untuk di index Hanseng ya ini. Dengan sistem strategi averaging ya ini. Kita lihat di sini sudah mulai ada yang positif ini ya. Nanti kita lihat kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk sistem averaging ini. Oke, sementara saya akan coba kurangi dulu posisinya ya untuk yang sudah profit. Kita tutup, nah ini tinggal sisa dua ya. Nanti akan kita lihat perkembangannya tentunya. Oke, kita lihat signal pagi hari ini. Saya seperti biasa saya akan di support ya untuk signal pagi kita. Saya akan coba pilihkan untuk mata uang dollar yen ya ini. Ini yang menarik ya. Ini karena mencapai di harga tertingginya ya saat ini ya. Sekarang harga di 147,29 ya. Ini saya memiliki signal untuk masih potensi beli ya. Ini dengan target di 147,65. Kemudian untuk stop loss di 146,85 ya. Oke, kita akan coba ikuti. Oke, saya sarankan untuk Bicak mengambil money management pemakaian jumlah lotnya ya. Oke, kita akan lihat, ikuti signal pagi kita. Oke, kita akan pasang di 147,65. Oke, kita akan coba ikuti. Kemudian stop loss di 146,85. Oke, sudah ter-exekusi. Kemudian kita lanjutkan untuk komoditi emas ya. Ini saya juga mendapatkan signal untuk potensi beli ya di pagi hari ini. Dengan target take profit di 1672 ya. Sekarang ada di 1668. Oke, masih dalam batas toleransi dengan stop loss di 1656 ya. Oke, kita akan coba ikuti. Oke, pemasangan di 1672. Itu stop loss di 1656 ya. Oke, sudah ter-exekusi. Kemudian kita lanjutkan untuk index ya. Ini kita lihat, kita biarkan dulu untuk index hanseng ya. Ini dengan ada dua line ya, ini averaging. Kita lihat untuk index Nikke. Kita lihat ada potensi untuk kenaikannya ya. Ini untuk index Nikke. Kita akan coba ambil koreksinya. Oke, dengan pemasangan take profit dan stop loss 200 poin ya. Seperti biasa. Oke, demikian untuk signal pagi ya. Kembali saya ingatkan untuk disclaimer on ya. Jadi, apa yang kita berikan ini bersama referensi, bukan rekomendasi. Apapun hasilnya, ini tentunya juga menjadi tanggung jawab penuh bagi teman-teman yang mengikuti ya. Karena di dalam perdagangan derivatif, ini tentunya potensi untuk profit dan resikonya. Ini sama besar ya. Ini yang perlu diperhatikan di disclaimer on untuk signal pagi kita ya. Oke, demikian untuk signal pagi kita lanjutkan untuk pergerakan kemarin ya. Ini kita akan lihat, kita awali di mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat. Kemarin kita perhatikan sempat terkoreksi naik ya untuk mata uang euro ya. Ini saat ini masih mencoba untuk retest di level resistant exponential moving average ya ini. Kita lihat di sini mata uang euro sempat berakhir naik ya sebesar 75 pips ya di level 0,976 ya. Karena di hari Kamis kemarin di tengah pasar yang mencerna pesan dari pemimpin Bank Sentral Jerman ya dan Belgia ya. Yang mendorong ICB untuk menaikkan suku bunga yang lebih banyak ya. Karena tingkat inflasi zona euro yang tinggi ya. Mata uang euro dolar berpuang untuk dijual pagi hari ini ya. Dengan menguji level support di 0,9720 dibalik outlook menguatnya dolar Amerika Serikat. Untuk datang perdagangan di sesi pagi hari ini diperkirakan ada di level 0,9720 sampai di level 0,9820 ya. Kita lanjutkan untuk pergerakan di mata uang posterling terhadap dolar Amerika Serikat ya. Untuk pergerakan di mata uang posterling kemarin juga sempat mengalami penguatan atau kenaikan ya dan ditutup menguat di atas garis exponential moving average ya. Ini menunjukkan arah tren balik arah untuk tren pulis ya. Tetapi kita perhatikan di sini ada tertahan di level 1,1404 ya ini ya. Ini membentuk formasi double top ini diwaspadai ya. Apabila tidak terjadi break out hari ini tentunya akan menjadikan koreksi penurunan. Tetapi sebaliknya bila terjadi break out untuk level tersebut ini tentunya akan memicu tren lanjutan untuk kenaikannya. Mata uang posterling dolar kemarin sempat bergerak naik sampai di 336 pips ya di level 1,1322. Ini karena dibicu oleh sentimen pasar yang mencerna laporan yang mengatakan bahwa pemerintah Inggris sedang mendiskusikan untuk membuat perubahan pada rejana fiskal yang diumumkan pada bulan lalu. Mata uang posterling dolar berpeluang untuk dijual pagi hari ini dengan menguji level support di 1,1250. Untuk ring perdagangan di sesi Asia pagi hari ini diperkirakan ada di level 1,1250 sampai di level 1,1350 ya. Demikian untuk ring pergerakan di pagi hari ini ya. Kemudian kita lanjutkan untuk mata uang yen Jepang ya ini ya. Oke pergerakan mata uang yen Jepang kemarin sempat mengalami kenaikan kembali alias melemah ya. Menembus di level 147,29 ya. Ini setelah mendapatkan level support di 1,1450 ya. Yang cukup tinggi di minggu ini ya. Kita lihat di sini untuk hari ini peluang mata uang dolar yen berpeluang untuk naik kembali ya. Karena outlook menguatnya dolar Amerika Serikat dan pesimisnya data money stock Jepang ya. Peluang untuk hari ini mata uang dolar yen berpeluang untuk dibeli ya. Selama masih bergerak di atas level support 146,80 ya. Karena akan berpotensi naik menargetkan level resisten ya di 147,80. Untuk ring perdagangan di sesi pagi hari ini diperkirakan ada di level 146,80 sampai di 147,80 ya. Oke kita lanjutkan untuk pergerakan di mata uang AUSI terhadap dolar Amerika Serikat. Oke kita perhatikan kemarin sempat mengalami harga terendah terbaru ya untuk mata uang AUSI di 0,61 dan kemudian berakhir menguat ya, ditutup menguat. Diperkirakan untuk hari ini AUSI dolar berpeluang untuk bergerak naik ya di tengah perilisan data CPI Tiongkok yang lebih tinggi dari estimasi. Namun pasar masih mewaspadai ya outlook menguatnya dolar Amerika Serikat. Peluang untuk pagi hari ini mata uang AUSI dolar berpeluang untuk dibeli ya dengan bergerak di atas level selama masih bergerak di atas level support 0,6250. Ini karena berpotensi untuk bergerak naik ya dengan menargetkan level resisten di 0,6350 ya. Untuk ring perdagangan di sesi pagi hari ini diperkirakan ada di level 0,6350 sampai di level 0,6250 ya. Demikian untuk pergerakan di hari ini untuk mata uang Florex ya ini ada beberapa tentunya diwaspadai masih menguatnya ya outlook dolar Amerika Serikat di hari ini alias di akhir pekan ini ya. Kita lagi kan untuk pergerakan di indeks saham Nikke ya. Pergerakan untuk indeks Nikke kemarin sempat terkoreksi naik kembali ya ini setelah mencapai di harga cukup rendah kemarin ya. Dan hari ini sempat terjadi break di atas garis exponential moving average ya. Ini karena ditopang oleh melemahnya mata uang YET Jepang dan reboundnya Wall Street yang mendorong naiknya indeks Nikke di hari Kamis kemarin ya. Yang sempat berakhir menguat ya sebesar 420 poin di level 26.780. Untuk indeks Nikke hari ini berpeluang bergerak turun ya menguji level support di 26.700. Untuk ring perdagangan di sesi pagi hari ini diperkirakan ada di level 26.700 sampai di level 27.000 ya. Kita lanjutkan untuk pergerakan di indeks Hanseng ya. Indeks Hanseng juga demikian sempat terkoreksi mencapai harga terendahnya ya dan kemudian ditutup sedikit menguat ya dan membentuk formasi doji ya. Ini tentunya akan menunjukkan formasi peluang untuk rebound ya, untuk kenaikannya. Kemarin indeks Hanseng sempat ditutup sebesar 31 poin ya di level 16.677. Karena ditopang oleh sentimen reboundnya Wall Street ya. Kemudian indeks Hanseng hari ini berpeluang untuk dijual ya dengan menguji level support di 16.500. Jika data yang dirilis CPI dan PPF Tiongkok yang dirilis di pukul 8.30 hasilnya resimis ya. Untuk ring perdagangan di sesi Asia pagi hari ini diperkirakan ada di level 16.500 sampai di level 16.900 ya. Demikian untuk pergerakan di indeks saham Asia yaitu indeks Nikkei dan indeks Hanseng. Kita lanjutkan untuk pergerakan di komoditi emas ya. Oke, sempat terkoreksi mengalami kenaikan ya ini. Ya, setelah mencapai di harga yang cukup rendah ya, ini di 1.641. Di menjelang penutupan terkoreksi menguat ya. Di sini disebabkan karena dipicu oleh sentimen menguatnya dolar AS kembali ya. dibalik perilisan data CPI AS yang habisinya lebih tinggi dari estimasi ya. Untuk peluang di pagi hari ini, komoditi emas diperkirakan berpeluang untuk dijual ya. Dengan menguji level support di 1660, di tengah outlook menguatnya dolar AS dibalik masih terjadanya prospek kenaikan suku bunga agresif dari The Fed ya. Pasca perilisan data CPI yang lebih tinggi daripada estimasi ya. Untuk ring perdagangan di sesi pagi hari ini untuk komoditi emas, diperkirakan ada di level 1660 sampai di level 1670 ya. Kita lanjutkan untuk pergerakan di komoditi oil ya. Kita lihat di sini kemarin juga sempat mengalami koreksi kenaikan kembali ya. Setelah tiga hari berturut-turut ya, ini sempat mengalami penurunan. Dan sekarang ada di garis di atas exponential profit average ya. Ini tentunya akan menguvertasi adanya pergerakan kenaikan kembali. Untuk harga minyak bergerak naik ya di hari Kamis kemarin hingga ditutup menguat di level 89.21. Di tengah pasar yang mencerna ya, laporan bahwa tingkat persediaan diesel yang rendah menjelang musim dingin yang memicu pembelian untuk minyak mentah ya. Peluang untuk pagi hari ini minyak berpeluang untuk dijual ya dengan menguji level support di 88.00. Di tengah setimen meningkatnya cadangan minyak mentah Amerika Serikat dan outlook menguatnya dolar Amerika Serikat. Untuk ring perdagangan di sesi pagi hari ini ada di level 88.00 sampai di level 90.00 ya. Demikian untuk informasi yang bisa saya sampaikan. Dengan adanya outlook penguatan dolar Amerika Serikat di hari ini dan masih terjaganya kenaikan suku bunga, ini tentunya akan mengakibatkan pergerakan di komoditi dan tentunya indeks ya ini masih dalam tekanan penurunan. Ini yang perlu diwaspadai ya. Kemudian kita lanjutkan untuk berita-berita apa saja ya yang menjadi penggerak untuk hari ini yang perlu kita perhatikan ya. Oke, di 14 ya, tanggal 14 Jumat ya. Oke, kita lihat di sini ada beberapa berita dan kita langsung di malam hari ya, ini dari Amerika Serikat akan melaporkan laporan untuk retail sales dan retail sales ya di pukul 19.30 ya. Ini kita perhatikan ada sedikit kenaikan ya dari minus 0,3 menjadi 0,1 tetapi sebaliknya untuk retail salesnya jujur sedikit mengalami penurunan ya. Ini yang perlu diwaspadai untuk berita nanti di pukul 19.30. Kemudian dilanjutkan untuk premium customer sentiment ya. Ini kita perhatikan sedikit mengalami kenaikan ya dari 5,6 menjadi 5,8,7 ya. Ini walaupun ada sedikit perubahan dari hasil maupun forecast ini tentunya tetap diperhatikan ya, karena news berita ini sesuai forecast ini bisa justru berbalik arah ya. Ini yang perlu diperhatikan dalam berita-berita yang terjadi di hari ini ya. Oke demikian untuk pergerakannya. Semoga informasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Selamat pagi Pak Soni. Oh iya, selamat pagi Pak Andi. Iya Pak Soni. Pak Soni, kemarin apa namanya datanya inflasi itu naik Pak ya. Data inflasi, iya. Banting semua, awal-awal kebanting lagi itu naik lagi. Iya, di saham kan terkoreksi ya Pak ya. Sempat dikenaikan kalau Wall Street-nya itu. Sehingga... Awalnya kan kebanting dulu itu Pak. Iya, sempat turun ya laporannya itu ya. Itu memang naik banyak tak Pak? Kok sampai kebanting banyak itu awal-awal? Kok seperti gitu respon marketnya? Marketnya kemarin juga cukup ini ya. Dari laporan untuk CPI employment ini juga kalau kita perhatikan mengalami kenaikan ya ini ya CPI-nya. Walaupun mungkin tidak terlalu banyak. CPI-nya, kemarin CPI-nya kan tidak terlalu banyak. Terus itunya apa? Apa dia kemarin itu ya? Ya, core CPI-nya itu naiknya 0,6 ya Pak ya? Iya, itu jam setengah delapan ya Pak ya. Setengah delapan ya ini. Penguatannya di dolar ya Pak ya kemarin ya. Waktu rilis jam setengah delapan kan itu. Rilis ceritanya ya. Langsung emasnya mengalami penurunan ya ini hasilnya. Iya, iya, iya. Oke, oke Pak. Terima kasih Pak. Ya, outlook dolar masih menguat ya Pak Andi ya. Ini yang perlu diwaspadai ya. Karena tentunya faktor suku bunga ini. Ini masih diwaspadai. Ini yang perlu diwaspadai. Bedanya yang tiga-tiga itu apa itu Pak ya? Yang CPI, CPI-Y, terus sama core CPI itu apa Pak? Ini adalah CPI ini adalah year of year. Kalau M ini month ya. Jadi bulanan dan tahunan Pak ini untuk CPI-nya. Bedanya di situ. Kemudian untuk core CPI ini bahan-bahan khusus tertentu. Jadi core ini di dalamnya CPI. Kalau CPI itu lebih cenderung pada umum ya Pak ya. Kalau core CPI ini bagiannya lebih khusus. Seperti itu. Berarti itu dari, kalau yang year on year, kalau CPI-nya kan naik 0,1 ya? Iya, betul. Terus kalau yang core CPI-nya naiknya 0,6? Iya, 0,6 dari 0,4 ya Pak ya. Ini ada kenaikannya 0,2 ya. 0,2. Oh, berarti kenaikannya 0,2 ya Pak ya? Iya, CPI-nya ini kalau kita lihat naik semua Pak. Jadi 0,4 ke 0,6 ini naik. 0,2 ke 0,4 juga naik. 0,8 ke 0,1 ke 0,2 juga naik. Jadi semuanya overall ini mengalami kenaikan ini Pak. Berarti ya. Oke, oke. Jadi bagus ya untuk ekonomi Amerika Serikat ya. Itu yang mengakibatkan dolar mengalami penguatan. Loh, kok bisa bagus dari mana Pak? Itu kan, apa? Inflasinya naik, kok bisa bagus dari mana Pak? Ini menunjukkan kalau ada kenaikan, laporan untuk CPI, ini bagus untuk ekonomi dan berdampak kepada penguatan dolar Amerika, Pak. Jadi laporan untuk CPI, ini kalau mengalami kenaikan, ini bagus untuk ekonomi di Amerika. CPI itu apa sih Pak? Press index itu apa sih Pak? Maksudnya gimana sih Pak? Press index itu adalah rata-rata harga yang terjadi. Jadi kalau mengalami kenaikan, berarti perekonomian di negara tersebut mengalami peningkatan Pak. Seperti itu. Peningkatan dalam hal apa Pak? Dalam harga barang-barang, dalam harga jasa, seperti menunjukkan berarti ada kenaikan kembali, inflasi. Berarti perekonomian mengalami kenaikan Pak. Andi, itu. Oh, oke. Petunjuknya seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak. Oke, demikian untuk hari ini ya, informasi hari ini. Kita review kemarin, dan kemudian pergerakannya juga akan mengakibatkan pergerakan untuk dolar, akan juga akan mengalami kenaikan juga ya hari ini. Oke, seperti biasa sebelum saya agiri, saya akan memberikan informasi, poin-poin penting ya, pergerakan di hari ini ya. Yang pertama adalah harga emas berpeluang masih bergerak turun ya, di dalam jangka pendek. Di balik, order menguatnya dolar Amerika Serikat seiring pasar yang mempertimbangkan, masih terjaganya prospek suku bunga agresif oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Pasca perilisan data CPI Amerika Serikat yang hasilnya lebih tinggi dari estimasi. Selanjutnya, hari ini pasar akan mencari penggerak dari data ekonomi Amerika Serikat seperti Retail Sales, Core Retail Sales, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan juga Core CPI, yang akan dirilis di pukul 21.00, serta pidato gubernur The Fed, di Sakok, pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk harga minyak, ini diperkirakan akan berpeluang bergerak turun ya, di dalam jangka pendek, di tengah outlook menguatnya dolar Amerika Serikat. Meningkatnya cadangan minyak mentah Amerika Serikat dalam melaporan Energy Information Administration semalam, serta masih adanya kekhawatiran pasar terhadap resesi yang dapat meredupkan permintaan bahan bakar ya. Kemudian untuk mata uang euro-dolar berpeluang untuk bergerak turun ya, di dalam jangka pendek, di tengah outlook menguatnya dolar Amerika Serikat. Namun penurunan dapat terbatas ya, jika pasar masih mempertimbangkan prospek kenaikan suku bunga oleh ECB, pasca gubernur Bank Sentral Jerman, dan Belgia yang mendorong ECB untuk menaikkan suku bunga lebih banyak, karena tingkat inflasi yang tinggi di zona euro ya. Selanjutnya hari ini pasar akan menjadi penggerak ya, dari laporan data FBI Jerman pukul 13.00, dan final CPI Perancis pada pukul 13.45, dan trade balance zona euro ya, pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian mata uang ponseling dolar juga berpeluang bergerak turun ya, di dalam jangka pendek, dibalik outlook menguatnya dolar Amerika Serikat. Namun sebaiknya pasar masih mempertimbangkan pernyataan dari pemerintah Inggris ya, di sempurna baik oleh pasar yang mungkin akan membahas kenaikan pajak perusahaan pada tahun depan, yang akan membalikan anggaran mini ya, yang telah mengguncang pasar pada bulan lalu. Selanjutnya pada hari ini pasar akan mencari penggerak dari data laporan bulletin kuartal BOE pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Oke, demikian informasi yang bisa saya sampaikan untuk di acara Morning Market Watch pagi hari ini, di hari Jumat ya, tanggal 14 Oktober di tahun 2022. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan trading lebih maksimal dan konsisten. Oke, sampai ketemu kembali di Morning Market Watch minggu depan ya, dan saya ucapkan selamat berakhir pekan, dan salam sukses trading Anda untuk hari ini. Selamat pagi, sukses untuk kita semua.